Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang mereka sekalian. Pada senang hari ini, Polres Sukabumi akan melaksanakan konferensi pres terkait dengan pengungkapan perkara promosi situs cuci online. Pengungkapan perkara ini di awalnya aduan masyarakat di hotline Polres Sukabumi yang kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan patroli siber atau siber petroli yang dilaksanakan oleh Satres Green Polres Sukabumi bersama-sama dengan diti siber Polda Jawa Barat dan di pick up oleh diti siber Paris Green Abyss Polres. Di mana rekomendasi saat ini ada Jodget Setboard yang cukup menyita perhatian masyarakat khususnya di Sukabumi. Dari aduan masyarakat, masyarakat sekitar merasa terganggu, merasa resah adanya kegiatan yang sudah di luar batas waktu yang semestinya. Kadang siang, kadang malam melakukan live streaming, bahkan di luar batas sosial, sebagai basis UMKM kritik, banyak karyawan-karyawan yang sudah berbiasa mengikuti kegiatan Jodget Setboard. Kemudian setelah ada aduan tersebut, kita melakukan petroli siber, kita dapatkan. Ternyata ada gift-gift yang diberikan oleh penyedia website Jodget Online. Kemudian setelah ada gift tersebut, dari host live streaming, mengiklankan website tersebut. Atas perbuatan tersebut, maka kita lakukan penyelidikan, kemudian pada akhirnya kita lakukan penindakan. Dasar penindakan yaitu laporan polisi LBH 20 dan segeri nomor 10, res.5-24, SBKM res.pabuni, pol dan jawaban tanggal 31 Oktober 2024. Dimana live streaming dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024, pukul 13.30 sampai dengan pukul 16.00 di Kampung Babatan Baru, Desa Gojong Membarang, Kecamatan Cikeman, Kapanan, Sukabumi. Dari penyelidikan yang kita lakukan, kita tetapkan dua persangka, yaitu AS alias T39 tahun, yang memiliki peranan mempromosikan situs judi online Floki Toto dengan nama akun tiktok at Floki Toto 1 melalui saran aplikasi tiktok dengan nama akun tiktok at Sloki Toto 86. Kemudian, tersangka kedua, K alias S38 tahun, dari Kampung Babatan Baru, Desa Gojong Membarang, Kecamatan Cikembar, Kepada, Sukabumi. Memiliki peran bersama-sama atau tur serta dan memberikan bantuan pada pelaku AS dengan cara memfasilitasi dan menyediakan akun tiktok at Sloki Toto 86 untuk melakukan kegiatan live streaming sehingga dapat diaksesnya dokumen elektronik atau informasi elektronik yang memiliki muataan perjudian serta mendapatkan keuntungan dari pergiatan tersebut. Di mana kronologis kejadiannya, pada saat hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2024, pukul 13.30, di mana di akun tiktok at Sloki Toto 86 melakukan live streaming. Kemudian dari pelaksanaan itu ada gift yang diberikan, kemudian ada promosi, website, vlogi tutup, ada gift yang diterima, kemudian live streaming tersebut diunggah ulang oleh akun tiktok at Vlogi Toto 1. Di situlah peranan-peranan yang dapat berlaku. Di mana dari kegiatan yang dilakukan AS, menyampaikan di dalam live streamingnya yaitu Bapak Vlogi si gacau anti rungkat, di oe 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 Bapak Vlogi lagi gacau guys, link yang ada di Google. Vlogi Toto anti rungkat lagi gacau guys, siap? Sehingga jelas di dalam kegiatan live streaming tersebut, mengiklankan, menginformasikan pada para viewer yang melihat live streaming untuk mengakses website yang menginjakan kegiatan perjudian oleh yang bisa diakses dan digugling. Sehingga dari perbuatan tersebutlah, kedua tersangka, kita sangka melanggar pasal 45 ayat 3, Contoh pasal 27 ayat 2, undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 55 ayat 3, undang-undang nomor 1 tahun 2021 tentang perubahan kedua dimana setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat daftab diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dan atau orang yang melakukan, yang beliau melakukan atau tur melakukan perbuatan itu atas perbuatan itu bisa dimancang pidana penjara paling lama 10 tahun dan dendam paling banyak 10 miliar rupiah dari pengungkapan ini kita manakan barang bukti diantaranya handphone yang digunakan untuk live streaming ada dua buah handphone kemudian buku rekening beri atas bawah kiri satu set pakaian warna biru dan tren warna hitam yang digunakan oleh saudara AS alias T pada saat live streaming kemudian satu buah speaker merk akong warna biru dan satu buah triple warna hitam untuk menyanggah handphone pada saat live streaming kemudian akun tiktok dan beberapa tangkapan-tangkapan layar kegiatan perjudian oleh juga sudah kita jadikan alat bukti kemudian juga kita amankan atau kita sita uang dari hasil kejaraan di mana akun vlog itu sudah sejak Oktober sudah sejak Oktober berapa kali memberikan gift semestinya bila tidak ditendaki itu bisa di out atau dilakukan blog tetapi tidak dilakukan karena memang ada gift yang profit diberikan dan nilainya cukup besar kami sebagai pihak kepolisian menyampaikan bahwasannya ini adalah suatu keprihatinan di mana masyarakat di pedesaan yang semestinya kegiatan aktif rutin dalam kegiatan bertani bersotok tanah kemudian bekerja di industri-industri rumah tangga atau UMKM membuat kripit ternyata terbawa di dalam kegiatan live streaming joget setor atau joget yang ditamakan patok ayam beberapa masyarakat juga mengalami keresahan terganggu aktivitasnya sebaik tribunar sekitar dan kapal risiko bumi ke aparat asus yang menjerat sejaman di nasional yang ditanggap karena telah kompromosikan studio online melalui streamingnya kegiatan yang sama sudah pernah dilakukan tersebut langsung di bawah dan satu tersangkali sudah memakai baju tangan dan sudah ditetapkan sehingga tersangkali mempunyai kesehatan online karena mempromosikan kesehatan yang sama apapun tiktok tersebut dan tersebut tersebut dan tersebut dan sampaikan Rizal Yaudin meleporkan dari sukabuni Jawa Barat selamat menikmati